Intro Halo guys, Halo Tompinai, Halo semuanya Orang pada hari ini saya coba untuk membincangkan ataupun menceritakan Ataupun kita mengulai apakah itu tarian sumasau Oke, tarian sumasau merupakan sejenis tarian tradisi rakyat sabah Yang amat terkenal di Sabah dan di seluruh Malaysia Ia merupakan tarian tradisi suku kaum kandasan dusun Yang sering dipersembahkan pada tanah kehamatan Yang bermaksud hari penuaian yang dirayakan di negeri Sabah pada setiap bulan Mei Oke guys, kalau kita perasanlah daripada gerakan tangan, gerakan badan dan juga kaki Ia seolah-olah menunjukkan bahawa petani itu sedang menghalau burung daripada memakan hasil tanaman padi mereka Dan setiap penari yang menjadikan tarian ini juga hendaklah bergerak beberapa cm saja daripada penari lain tanpa bersentuhan Dan untuk pengetahuan kepada semua kamu orang Tarian sumasau ini sebenarnya ditarikan untuk mengucapkan kesyukuran yang berkaitan dengan kegiatan menanam Dan juga menulai padi dan juga untuk menolak bala, menyemah semangat dan juga untuk mengubati penyakit Selain daripada itu juga, tarian ini juga ditarikan oleh kaum petani yang mana ia terdiri daripada lelaki dan juga perempuan Dengan memakai pakaian tradisional mereka Tarian ini dimainkan dengan iringan paluan gong Yang mana biasanya 6 biji gong yang berbagai ukuran Dan satu gendang dengan rentak yang khusus Tempo dan rentak pukulan gong sumasau adalah berbeza-beza mengikut daerah dan juga desa Alright, tarian ini ditarikan dengan kedua-dua tangan Diangkat ke paras bahu dan dikibar-kibarkan umpamah kipasan sayap burung Mengikut alunan rentak yang dimainkan dengan perlahan-lahan dan juga lemah lombor Pasangan penari lelaki dan juga wanita menari berhadap-hadapan Dan mereka menggerak-gerakan kaki dengan langkah kecil Sementara tumit kaki diangkat dan diturunkan mengikut irama lagu Ketika menari, tangan dikepakkan keluar Gerakannya turun naik seperti burung terbang Biasanya sumasau ditarikan semasa menyambut hari keramaian dan di majlis jamuan Namun tujuan asal tarian ini ialah untuk menyambut kedatangan babazon semangat pagi yang biasa dilakukan pada selepas menuai pagi Penari-menari semasau yang terdiri daripada kaum lelaki dan juga perempuan Biasanya memakai pakaian serba hitam yang dihiasi dengan corak-corak menarik Menggunakan pedang berwarna emas Penari perempuan dihiasi dengan senendang serta tali pinggang Ataupun dikenali sebagai tangkong yang diperbuat daripada disiling berak Penari lagi biasanya akan memakai tancak di samping pakaian serba hitam serta menyendang daun silat kering Alright guys, itu saja untuk hari ini Semoga dapat memberi sedikit ilmu dan juga pengetahuan Semoga bermanfaat Terima kasih sudah hadir Oke, bye